Intro Colby Covington akan menemui hari sialnya Jika ia berhadapan dengan Islam Makachev Lantaran sang juara kelas ringan UFC itu sudah terbiasa melakukan sparing Dengan orang yang kualitasnya jauh di atas The Chaos julukannya Pendapat ini disiratkan oleh pelatih Makachev Di amirkan kickboxing akademi Javier Mendes Usai kartu pertandingan UFC 294 pada akhir pekan lalu Ide Makachev bertarung dengan Covington kembali mengemuka Setelah sang pertarung degestan itu dengan mudah mengalahkan Alexander Vokonovsky Lantaran dianggap tak punya lawan lagi di kelas ringan Makachev diakini akan mulai menjarah kelas welter Divisi yang kini dihuni Colby Covington dan Leon Edwards Namun Covington sudah lama meremehkan Makachev The Chaos merasa pertarungan dirinya melawan Makachev tidak akan pernah terjadi Covington meyakini Makachev takut terhadap dirinya Semua orang ingin melihat pertarung Amerika melawan orang degestan Tetapi dia tidak akan sanggup meladeni gulat Amerika yang sesungguhnya Besi tangguh Amerika di level tertinggi Ungkap Covington Semasa perkuliahan Covington adalah pegulat NCAA Divisi 1 All American Yang merupakan level tertinggi di ajang amatir Amerika Sekarang pernyataan Covington itu kembali dibahas dan ganti diremehkan oleh Javier Mendes Masa depan Islam Makachev sangat cerah Karena Makachev mempertimbangkan naik ke kelas welter Dia bisa naik kelas dan bertarung melawan Colby di sana Aku ingin Colby mengalahkan Lloyd Edwards dan memperebutkan sabuk juara kelas welter Dan kemudian bertemu Makachev karena Covington berbicara terlalu banyak Dia pernah bilang pegulat Amerika tidak akan bisa ditandingi oleh orang degestan Anda tahu ini bukan gulat ini MMA Anda bisa mengambil seorang peraih medali emas olimpiade dari Amerika Atau mana saja dan mempertemukannya dengan Makachev Menurut Anda apa yang akan terjadi? Peraih medali itu akan kalah Sebagai tambahan Aku beritahu bahwa salah satu rekan sparing Makachev adalah peraih medali perak olimpiade 2020 Orang ini mengalahkan pegulat hebat Amerika Kyle Dek dengan skor 10-0 Jadi jangan bilang Sasana Abdul Manav Durmagomedov tidak memiliki pegulat top Ungkap Javier Mendes Pegulat yang dimaksud Mendes adalah Magomed Habib Kadimagomedov Atlet gulat bebas kelas 74 kg asal Belarusia itu meraih medali perak olimpiade 2020 Dengan membantai Kyle Dek di per4 final dengan skor 11-0 Kyle Dek sendiri adalah kampiun kejuaraan dunia gulat 2018, 2019, 2021, dan 2022 Sewaktu masih kuliah Dek merupakan juara nasional NCAA divisi 1 4 kali Kyle Dek adalah pegulat yang kualitasnya bisa dibilang jauh di atas Covington Karena pernah menjadi juara nasional dan tampil di olimpiade Covington tidak pernah mencapai level tersebut Kalau Islam Makachev sudah terbiasa melakukan sparing dengan orang yang membantai pegulat yang kualitasnya jauh di atas Covington Bisa diperkirakan sendiri bagaimana nantinya nasib di Chaos Jika dirinya benar-benar bertemu sang raja kelas ringan UFC tersebut Di sisi lain, Justin Gaethje menjawab pertanyaan Apakah mungkin mengalahkan raja kelas ringan Islam Makachev? Setelah mengunci raja kuncian UFC, Charles Oliveira Dan mengki off Okonovsky yang sebelumnya tak pernah kalah finish di UFC Kini muncul pertanyaan apakah Makachev bisa dikapan atas kelas ringan sekaligus pertarung paling sangarti UFC yang memegang sabuk BMF, Justin Gaethje Sang mantan juara interim kelas ringan UFC itu sendiri mengajukan namanya untuk menjadi calon lawan Makachev berikutnya Dia sedang dalam merentetan 13 kemenangan bukan? Dia selalu dominan kecuali dalam pertarungan pertama melawan Okonovsky Tetapi itu memang laga yang sangat sulit bagi seorang petarung Okonovsky seperti sebuah bola bowling dan Islam harus mengatasinya Ungkap Jason Gaethje Terhadap pertanyaan bisakah Makachev dikalahkan Gaethje ternyata angkat tangan Bukan dalam artian menyerah karena The Highlight malah ingin menjajal kemampuan menghadapi sang raja kelas ringan tersebut Gaethje angkat tangan karena dia tidak tahu jawabannya Aku sudah bertarung dalam olahraga ini sejak saat lama Aku mendapatkan tempatku sekarang dengan mengkio Dustin Poirier Apakah mungkin mengalahkan Islam Makachev? Aku tidak punya jawaban Yang jelas, aku selalu memberikan segalanya saat bertarung Aku penantang nomor 2 Charles Oliveira berada di atasku Tetapi dia sudah pernah menghadapi Makachev Aku belum pernah dan rasanya itu yang diinginkan oleh para penggemar Sebuah pertarungan yang segar dan belum pernah dilakukan Ungkap Justin Gaethje Justin Gaethje sendiri sudah pernah 2 kali maju ke laga perebutan gelar Dia selalu mengalami kekalahan Kekalahan pertama ada di tangan Khabib Nurmagomedov Dan yang kedua ada pada Charles Oliveira Selama Makachev dan Alexander Volkanovski memberikan sudut pandang masing-masing setelah saling berhadapan lagi pada UFC 294 Persaingan antara mereka berakhir dengan anti klimak saat keduanya bertempur untuk kedua kalinya di UFC 294 Masih untuk pertarungan gelar kelas ringan yang saat ini dipegang Makachev Hasil pertandingan tetap sama dengan kekalahan Volkanovski yang datang sebagai juara kelas bulu Akan tetapi kali ini pertandingannya berlangsung dengan lebih cepat Sebuah tendangan ke arah kepala yang dilepas Makachev sukses membuat Volkanovski rubuh pada ronda pertama Sementara dalam pertemuan pertama mereka pada Februari lalu Volkanovski hampir saja mengalahkan Makachev Usai tampil dominan pada ronda terakhir Diremehkan dalam pertarungan bawah The Grid mampu membuktikan kualitasnya sebagai juara tarung dengan membalikan prediksi Walau Makachev juga mencuri sinar dalam adu striking Volkanovski mampu menahan gulat petarung Sambo dari Dagestan itu sampai 5 ronda penuh Alexander Volkanovski bahkan mampu membuat wajah Makachev babak belur di area mata Perlawanan Volkanovski di akhir itu Sampai membuat kemenangan aka mutlak yang diraih Makachev menjadi diragukan Makachev pun akhirnya mengungkapkan yang sebenarnya terjadi Mengapa ia tampil kurang baik pada pertemuan pertama kontra Volkanovski Alasannya adalah kelelahan fisik dan penyesuaian tempat bertanding Makachev sendiri hanya memiliki waktu kurang lebih selama 4 bulan Usai menghadapi Olivera pada UFC 280 Oktober 2022 Sudah saatnya untuk menceritakan segalanya Pertarungan pertamaku dengan Volkanovski berlangsung sengit Tetapi aku tidak ingin membicarakannya agar terlihat seperti sebuah alasan Pada dasarnya dari pertandingan melawan Olivera Kemudian langsung bersiap untuk melawan Volkanovski Itu sangat sulit bagi tubuhku Aku harus berlatih di pegunungan pada musim dingin Dan kemudian pergi ke Australia sekitar 20 hari sebelum bertanding Proses aklimatisasinya berlangsung dengan sulit Lalu pertandingannya berlangsung pada pagi hari Sehingga aku tidak bisa memulihkan kondisi dan membuktikan diri Aku sudah menyadari bahwa pertandingannya akan berjalan sulit Ungkap Makachev yang bahkan sempat dituduh melakukan doping Ada pun dari sisi Volkanovski Perlawanan sengit yang ditunjukkannya pada pertemuan pertama dengan Makachev tidak dapat terulang Dalam pertarungan stand-up, Makachev justru terlihat sangat berbahaya dibanding Volkanovski yang dianggap lebih ahli Volkanovski pun mengakui bahwa ia memang tidak berlatih sebanyak biasanya ketika menuju rematch dengan Makachev Volkanovski hanya punya waktu sekitar 11 hari untuk bersiap karena dia hanya menggantikan Olivera Penantang gelar nomor 1 kelas ringan yang cidara Aku akan mengatakan yang sejujurnya Aku tidak berlatih sebanyak yang seharusnya Tetapi aku pikir aku harus melakukan hal ini Aku harus menerima pertandingan ini Aku berkata pada diriku bahwa ini sudah ditakdirkan Aku sedikit mengalami masalah karena tidak bertarung Aku tidak tahu kenapa bisa begitu Namun semuanya baik-baik saja Aku memiliki keluarga yang indah Tapi aku tidak tahu Aku pikir aku hanya perlu menyibukkan diriku Maka dari itu aku meminta UFC untuk terus memesan pertandingan Aku harus tetap sibuk Aku harus tetap berada di camp pelatihan Jika tidak, aku akan merasa kesal Ungkap Volkanovski Terlepas dari persiapan yang mepet Volkanovski tidak mau mencari alasan mengenai kekalahan knockoutnya dari Makachev Aku tidak akan duduk diam dan mencari-cari alasan Jelas aku sangat percaya pada persiapan dan hal-hal seperti itu Tetapi aku mendukung diriku sendiri Itulah keputusan yang aku buat Aku mungkin bisa membuat keputusan yang lebih baik Makachev bukanlah seseorang yang bisa anda lawan dalam waktu singkat Namun aku melakukannya Ungkap Volkanovski Paulo Costa memberikan komentar pedas soal pertarungan Kamzat Cimaev di kartu UFC 294 kemarin Paulo Costa seharusnya menjadi lawan Bors di kartu itu Namun Costa terpaksa harus mundur dari pertarungan karena harus melakukan operasi di bahu Kondisi ini lantas membuat Kamaru Usman didapuk menggantikan Costa untuk menjadi lawan pengganti Dalam pertarungan itu Cimaev akhirnya menang atas Kamaru Usman Setelah bertarung 3 ronde Melalui keputusan mayoritas Dengan angka 2927, 2927, 2828 Meski menang Penampilan Cimaev rupanya tidak membuat Paulo Costa ikut hadir menonton secara langsung terkesan Dalam mewawancara dengan MMA Janky Costa menunturkan jika penampilan Cimaev dalam duel tersebut tergolong buruk Cimaev adalah orang yang buruk Lebih buruk lagi setelah aku menyaksikan laga itu Pertarungan yang sangat buruk Kamzat terlihat sangat buruk 3 ronde yang mengerikan Ia melawan seorang pria dari divisi kelas welter dalam pemberitahuan yang singkat Pria yang bahkan tidak bertarung di kelas 185 Usman adalah petarung divisi kelas welter Kamzat mencoba menghentikannya pada ronde pertama namun tidak berhasil Lalu ia keluar Maka aku sangat yakin bahwa Usman akan mengalahkannya dalam 2 ronde berikutnya Jadi apa yang bisa aku katakan tentang itu Bro, dia terlihat sangat buruk Ungkap Paulo Costa Paulo Costa lantas mengaku sedikit kecewa Karena dia tak bisa tampil dalam kartu tersebut Karena menurutnya mengalahkan Cimaev dalam pertarungan tersebut adalah perkara mudah Costa bahkan meyakini Usman sejatinya bisa menang atas Cimaev Andai dia memiliki waktu persiapan yang lebih banyak Sebagai petarung pengganti Usman memang memiliki waktu persiapan yang lebih sedikit ketimbang Cimaev Aku bahkan sedikit lebih sedih dari sebelumnya Karena aku hanya berfikir aku bisa saja mengalahkan pria ini dengan sangat mudahnya Uang yang mudah Dia adalah uang yang mudah Dia sangat hijau Dia petarung yang belum matang Ia mengarahkan seluruh energinya pada ronde pertama Jika ia tidak dapat menghentikan lawannya Maka ia akan tamat Aku sangat yakin Usman memiliki beberapa minggu lagi untuk pelatih Dua minggu lagi di kem pelatihan Dan ia dapat mengalahkan Kamzat Aku benar-benar yakin Setidaknya ia dapat meraih hasil imbang Ungkap Paulo Costa Terima kasih telah menonton